Kalian dengar itu? Katanya Fir'aun akan menempatkan saudaraku untuk menjadi penanggung jawab di Gosen. Mengapa tidak? Mungkin kaya sangat mampu. Mungkin hal ini akan mengubah segala sesuatu. Aku sangat yakin dengan hal itu. Saudaraku telah membuat begitu banyak masalah bagi semua pengawas. Mereka semua telah membuang cambuk-cambuk mereka dan bekerja menurut cara mereka sendiri. Seperti halnya, saudaraku Musa. Inilah keadilan sebenarnya. Inilah waktunya untuk merasakan penderitaan orang-orang di Gosen dan mengubah aturan yang lebih baik bagi mereka. Aku merasa sangat bangga pada anakku. Aku percaya bahwa dia bisa menjadi tumpuan harapan bagi umat Israel. Tapi jangan lupa bahwa apa yang Musa lakukan itu mendatangkan banyak musuh juga. Musa, sesuatu yang tidak berarti. Seorang bayi kecil dalam sebuah keranjang di tepi sungai Nil. Dan kini lihat yang ia lakukan. Semoga tangan Allah membimbing dia. Ah, ayah. Dia bahkan sama sekali tidak pernah bicara dalam bahasa Ibrani. Dia telah menjadi orang Mesir lebih dari yang dapat kita bayangkan. Dia adalah anak angkat Fir'aun. Tetapi dia tetap seorang Ibrani. Dan dia anakku. Apa dia meninggal? Dia meninggal. Pengawas meminta pembuatan batar ditambah. Di mana dia? Ada di sana. Baik. Kalian kembalilah bekerja. Baik. Baik. Hei, kau jangan pernah mencambuk dan memukuli orang-orangku. Kau dengar itu? Musa, engkau telah membuatku dalam kesulitan. Jangan kau kira kamu itu lebih baik daripada budak-budak ini. Biar kau rasakan campuku ini. Eh! Dia meninggal. Jelaka. Dia meninggal. Bagaimana rasanya setelah membunuh orang, ya? Ayah belum pernah bercerita tentang pembunuhan itu. Ketika ayah menyadari ayah sangat menyesali peristiwa itu, ayah menangis pada malam hari. Jiwa ayah terpenjara oleh perbuatan ayah. Apakah ayah masih merasa malu dengan perbuatan ayah? Orang Mesir itu memukul mati seorang tua Israel. Ayah sebenarnya tidak bermaksud membunuh orang Mesir itu. Mungkin peristiwa itu adalah demi kebaikan kita? Membunuh itu tidak baik, anakku. Lalu apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun memerintahkan serdadunya untuk mencari ayah. Dia menginginkan kepala ayah. Musa, mengapa engkau datang kemari? Engkau menuntun para serdadu itu datang ke sini. Cukup, Miriam. Musa, apakah kau baik-baik saja? Ya, Bu. Engkau harus segera pergi dari sini, Musa. Kalau kau tetap di sini, kami dalam bahaya. Seluruh isi istana seperti sarang lebah yang dengan penuh amarah mengejar pembunuh orang Mesir itu. Fir'aun jelas menghendaki kepalamu. Aku tidak tahu mengapa aku lakukan itu. Aku telah membunuh seseorang, Bu. Kau harus segera meninggalkan Mesir, Musa. Yekebet, siapkan perbekalan bagi Musa. Kau harus segera meninggalkan tempat ini, nak. Aku sungguh menyesal melibatkan kalian dalam masalah ini. Benar sekali, Musa. Engkau telah menempatkan kami dalam situasi yang berbahaya. Aku mohon maaf atas semua ini. Orang Mesir itu memukul mati orang tua yang lama. Tentu aku tidak tinggal diam. Apa yang kau inginkan darinya, Miriam? Kekerasan orang Mesir mendorong Musa melakukan itu. Setelah itu? Mendekatlah padaku, nak. Semoga Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Yaakub menyertai-Mu. Musa melakukan itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Menyikir kalian, gini giliranku. Ayo pergi, Zipporah. Nanti saja beri minum ternak kita. Mengapa engkau selalu saja mengganggu kami? Pergi sana! Zipporah, kapan kau akan bilang ya padaku? Tak akan pernah ku ucapkan. Kau tidak akan pernah mendengarnya dariku, Ish. Zipporah, aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membahagiakanmu. Ini yang kau sebut membahagiakanku. Pergi dari hadapanku, Ish. Lepaskan dia. Menjauh darinya. Aku tidak sungguh-sungguh. Aku hanya main-main. Ia tahu bahwa aku hanya bercanda. Pergi kamu. Apakah engkau memperhatikan bagaimana dia menatapmu? Dia kuat, tangguh, dan mengagumkan. Zipporah yang kuat saja luluh di hadapannya. Tapi ia tidak menyukaiku. Ia tidak dapat memalinkan matanya darimu. Mengapa engkau datang begitu cepat hari ini? Orang Mesir yang mengagumkan datang dari padang pasir. Dia hanya mengatakan satu kalimat saja. Ia memerintahkan semua orang meninggalkan kami dan tidak menambah sepotong katapun. Memang. Karena dia orang padang pasir. Tapi kami sendiri tidak tahu persis dari mana dia datang. Mereka menganggap dia hantu atau apalah? Di mana orang Mesir itu? Mengapa bukan penyelamat anak perempuan kesayanganku yang duduk di meja aku dan makan dari kebaikan negeriku? Aku berhutang budi kepada orang asing ini. Aku pergi dulu. Pergilah kamu semua. Ajaklah dia untuk berpesta malam ini. Aku akan cari-cari alasan untuk sebuah pesta. Ayah menikahi ibumu Zipporah. Dan ayah tinggal di Mediam selama 40 tahun. Bagaimana mengenai keluarga ayah di Mesir? Berita tentang mereka dan Mesir tidak pernah ayah tahu. Dan ayah juga tidak pernah mencoba mencari berita tentang mereka. Mengapa, ayah? Ayah tinggal rukun dan damai dengan ibumu dan kakekmu Yitro. Lalu lahirlah engkau, anakku. Assalamualaikum, ayah mertuaku. Waalaikumsalam. Selamat datang. Silakan. Aku akan menyunat anak pertamaku. Dan ku namai dia Gersom. Dulu aku datang sebagai orang asing, tapi semua menyambutku. Terserah yang kau inginkan. Tetapi aku minta, jangan sunat anak itu Musa. Ayah mertuaku, ini perjanjian umat Israel dengan Allahnya. Musa. Kau mengatakan tidak akan kembali ke Mesir. Kami keluarga besarmu. Apa perjanjianmu dengan Allah? Inilah perjanjian Allah dengan anak moyang kami, Ibrahim. Bahwa setiap bayi laki-laki haruslah disunat. Demikian juga anak laki-lakiku. Tapi Zipporah tidak ingin anaknya disunat. Namun, ia sangat mencintai Mumusa. Aku mengasihi Zipporah lebih dari hidupku sendiri. Tapi kita harus menyunat anak itu seperti yang Allah perintahkan pada kita. Tidakkah Allahmu tahu bila penyunatan ini dilakukan? Akan memecahkan keluarga kita. Aku tidak tahu. Nanti aku akan bertanya pada Allah. Mama Patilah, enjala. Enjala.